2022, kategori penghargaan pelestari tradisi lisan, tokoh yang memiliki integritas, personalitas, dan kreativitas untuk menggali, menjaga, pengembangkan, dan melindungi karya budaya, diberikan kepada Muhammad Syabir dari Samarinda. Kategori penghargaan plopor teater daerah, tokoh di bidang seni teater dalam memperlihatkan pembaruan, penciptaan, dalam konteks kemajuan yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, dan menjadi inspirasi monumental bagi masyarakat, diberikan kepada Deputeraan Des Haji Hamdani dari Samarinda. Manuklah kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, tokoh yang memiliki pengabdian dan pengorbanan, serta konsistensinya sebagai sastrawan daerah, diberikan kepada Dr. Rades Herman Asyari, MPSI dari Samarinda. Untuk menyerangkan anugerah kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, kita panggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Kurniawan, dan Dijampingi PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Jas Niansyah SEMSI, dan Kabin Kemudayaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Yekdi Utami. Kami silakan. Beliau-beliau inilah adalah penyambung ya, dari masa ke masa, kebudayaan itu menjadi wajah peradaban bangsa. Betul sekali. Tidak hanya dunia pendidikan, elok ngomong ketahuan, tapi kebudayaan harus kita rawat dengan kesungguhan. Dan ini adalah sebagai contoh buat kita semua, anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang masih berstatus pelajar, dan ke depan nanti kita harus ikut cerita untuk melestarikan dan penjaga kebudayaan di Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada omongnya. Banggalah dengan budaya kita. Kami mengundang kepada yang terhormat, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, untuk dapat berfoto bersama para penerimaan negeri kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Pak Waguk menginginkan langsung mendatangi tokoh-tokoh yang luar biasa. Alhamdulillah. Membubung minginkan kebudayaan Kalimantan Timur. Kepala kepada Bapak Hadi Mulyari. Salam budaya. Salam budaya Indonesia. Budaya yang salam. Terima kasih. Selamat kepada para penerimaan negeri. Kebudayaan Kalimantan Timur tahun 2022. Dan kami silakan untuk dapat kembali ke tempat.